Halo wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di my channel kempet boys ya untuk video kali ini saya akan sedikit sharing ya sedikit sharing tentang kura-kura brazil atau telur kura-kura brazil yang dia itu sulit untuk meluarkan dirinya dari cangkang telur itu kayaknya kesulitan ya jadi harus kita bantu ya karena kenapa karena pengalaman dari saya itu di kura-kura brazil kalau lebih dari tiga hari dia itu enggak bisa ngeluarin tubuhnya dari cangkang telur itu biasanya itu mati guys jadi harus kita bantu kita bantu ngelupasin telurnya itu agar kura-kuranya itu bisa keluar karena enggak tahu kenapa apa mungkin itu prematur atau gimana ya jadi kayaknya mereka itu belum terlalu kuat tangan tangannya itu belum terlalu kuat untuk mengucahkan cangkangnya untuk apa apa ngeluarin dirinya dari itu cangkang telur itu jadi harus dibantu ya harus dibantu contohnya kayak gini ya ini udah lebih dari tiga hari guys lebih dari tiga hari itu dia cuman kayak gini terus kondisinya kondisinya itu semakin lemah kalau enggak kita bantu pengalaman saya itu biasanya itu malah mati ya Oh no jadi harus kita bantu gimana caranya biar ini nantikan apa kemungkinan kura-kura ini prematur ya karena apa nanti kalau setelah kita lepas cangkang telur ini pasti cadangan makanannya itu masih besar sekali jadi cadangan makanan ini tuh yang ada di dalam perut kura-kura ini ini tuh nggak bisa keserap oleh kura-kuranya ya jadi biar apa cadangan makanan itu bisa ke makan ya maksudnya masuk ke dalam perutnya itu harus kita bantu ngelupasin kalau sampai tiga hari kok kura-kura ini tuh belum bisa ngeluarin ya emang harus kita keluarin kita kelupas ini nanti ya kita kelupas cangkang-cangkang telurnya ini biar kura-kuranya bisa keluar dan nanti kita lihat Hai pastilah dengan makanan kura-kura ini pasti masih besar Oke langsung aja ya kita bantu ini karena kura-kura-kuranya emang apa membutuhkan sekali ya jadi maaf ya ini sedikit ekstrim Bismillahirrahmanirrahim tamla ya dari sini itu itu bagian dalamnya itu masih kayak gini ini udah lebih dari tiga hari dia nggak bisa keluar ini harus kita bantu pelan-pelan kita lihat apakah canggang telurnya itu udah mulai apa nggak nempel sama itu apa sama si kura-kura ya biar nggak kesakitan juga itu bisa dilihat itu itu cadangan makanannya ya yang ada di bawah plastron itu kuning-kuning itu ya itu masih kelihatan kayaknya masih nempel ini ya tapi udah lebih dari tiga hari kok dia nggak berkembang nah dikasih yang jadi tetap harus kita ambil ya kalau nggak kita ambil pengalaman saya pokoknya pasti mati gua gue jadi harus kita ambil supaya kura-kura-kura bisa berkembang jadi coba kita lupa pelan-pelan tuh tuh cadangan makanannya ya kura-kura habis meletas pasti ada kayak gini telur itu cadangan makanannya harus coba kita lepas ya tuh ternyata masih besar sekali selamat menikmati ya kayak gini ya pengalaman saya kalau nggak diambil cadangan telur yang ada di bawah kura-kura ini cadangan makanan maksud saya itu nggak bisa keserap ke atas ya jadi sebelum dia menyerap makanan ke atas tuh kekuatannya dia tuh udah nggak mampu ya jadi harus kita bantu kayak gini di cangkangnya masih sangat lunak sekali ya biar sedikit mengembang terus cadangan makanannya bisa naik ke atas perut kayak gitu ya ini penampakan kura-kura yang habis meletas tuh kayak gini masih ada cadangan telurnya di cadangan makanannya di bawah plastron kita taruh sini ya untuk tempatnya untuk tempat kita naro saya cuman pakai tisu ya cuman pakai tisu yang saya basahin dengan air ya kita coba taruh sini ya seperti itu itu selama satu hari dua hari nanti cadangan makanan itu harus udah bisa ke atas guys kita coba lagi ya yang satunya juga udah kasihan udah mulai yang lemah sekali ya dia enggak bisa ngeluarin diri dari telur kalau nggak kita bantu pokoknya pasti dia mati harus kita bantu guys pelan-pelan jangan sampai ngenain cadangan makanannya ya kita buka pelan-pelan iya udah mulai keluar tuh cadangan makanannya tuh masih nampakannya kayak gini guys tuh Alhamdulillah udah ini terselamatkan ya ini satu hari udah pasti udah kempes ya cadangan makanannya ya udah bisa ke atas naik ke ini ke dalam perut soalnya kerapasnya pasti udah mengembang ya ini belum mengembang kerapasnya masih peyot-peyot ya ini besok pagi udah sempurna udah udah membulat udah sempurna soalnya cadangan makanannya udah masuk ke dalam semua oke kita taruh lagi di sini ya ya itu dia penamakannya ya jadi harus kita bantu ya ini pengalaman saya pribadi ya soalnya untuk waktu kita taruh di itu tisu yang kita basahin itu sekitar dua hari ya dua hari atau sehari lah sekiranya itu cadangan makanannya itu udah mampu masuk ke dalam tubuh si kura-kura ya jadi setelah itu kita taruh di air jangan terlalu dalam ya kedalaman sekitar dua senti atau tiga senti aja jangan lupa kasih untuk baskingnya ya untuk berjemur biar dia bisa keluar dari airnya bisa bisa biar dia bisa apa berjemur ya dari air keluar dari air ya udah kayak gitu aja guys ya udah cukup sekian semoga info ini bermanfaat buat penonton sekalian jangan lupa like subscribe dan juga komen apabila ada yang salah atau ada yang Hai apa mau ditanyakan terima kasih saya kempat boys makasih udah nonton video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye